Halo ko friends, sebuah cakram logam vertikal M dengan jari-jari R 0,2 meter diputar pada 5 putaran per second terhadap pusatnya dalam suatu medan magnetik mendatar B 0,1 tesla yang berarah normal terhadap bidang acuan. Di sini berarti ada omega, kecepatan sudutnya 5 putaran per second, kita ubah nih satuannya ke radian per second 5 dikali 2pi, hasilnya omeganya adalah 10pi radian per second. Selanjutnya B, medan magnetiknya 0,1 tesla, yang ditanya tentukanlah GGL yang diinduksikan di antara pusat O dan titik puncak A dari cakram. Yang ditanya berarti GGL-nya ya, selain itu terlihat dari gambar N jumlah lilitannya adalah 1 lilitan. Untuk mencari besar GGL, kita dapat gunakan rumus GGL akibat perubahan sudut, yaitu GGL sama dengan NbA omega, A adalah luas dari cakramnya. Karena cakramnya berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus luas lingkaran untuk A-nya, yaitu pi R kuadrat, sama dengan 1 dikali 0,1, dikali pi dikali 0,2 kuadrat dikali 10pi. Hasilnya GGL-nya adalah 0,04pi kuadrat volt. Sampai jumpa di soal selanjutnya.